Disuruh ngaji Bocah ngapa Astagfirullahaladzim Ya Allah As-sholat adalah yang agak Agak apa? Maka yang disini as-sholat dia melancurkan agak Agak apa? Untuk diri dia sendiri Sendiri Untuk dia sendiri Sendiri Sholat itu salah diterimanya Amal yang lain Karena sholat adalah amal yang pertama Di pisang Ya diperiksa Kalau sholatnya baik Maka amalan selanjutnya akan Baik Kalau sholatnya buruk Maka amalan selanjutnya akan buruk Sudah bisa dipastikan Shhh 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 Tadi dikatakan Karena darah Sholat itu mempengaruhi jiwa Kalian punya jiwa tidak? Punya jiwa? Punya Orang yang seling sholat Ya Yang istiqomah sholat jiwanya akan terkenal Ya Tenang Walaupun di depannya ada macan Cobain coba Tentang saat hari Soalnya di depan macan Ya Tenang gak jiwanya? Tenang Tentang Gimana sih? Santai aja Dalam kandang Ya Itu Soalnya itu mempengaruhi jiwa Ya Orang-orang yang beriman Hati mereka akan menjadi tenteran Menjadi tenang dengan senang biasa Mengingat Allah Memang dengan hanya mengingat Allah Hati menjadi tenang Makanya kalau ada orang gelisah Ada orang yang suka kesurupan Berarti dia jauh dari Allah Tidak pernah mengingat Allah Kalian beriman tidak? Beriman tidak? Beriman Orang beriman pasti akan ku Pelajari Islam Pelajari ibadah Seimbangkan antara dunia dan agi Men arah dan dunia Wa'adaihi ilmi Wa'adaihi ilmi Wa'adaihi ilmi Wa'adaihi ilmi Wa'adaihi ilmi Barang siapa menginginkan dunia Maka dia harus memiliki ilmu Ya Barang siapa ingin akhirat Maka wajib punya ilmu Ya Kalau ingin dua-duanya Punya akhirat Maka wajib memilih ilmu Ilmu Pelajari Ya Jangan hanya Kalian mengejar-mengejar dunia Akhirat lupa Pikirannya gak bakal mati Kali Ya Kun menaksim dari Kalau tidak mau Yang berjiwa Pasti akan mati Jangan lupa